Kita lanjut soal 26, perhatikan diagram difraksi celah ganda dengan data berikut. Nah jadi di gambar ini diketahui L sama dengan 120 cm atau sama dengan 12 x 10 pangkat min 1 meter. Kemudian jika panjang gelombang lambda sama dengan 6.000 Armstrong atau sama dengan 6 x 10 pangkat min 7 meter. Jarak antar celah berarti D adalah 0,6 mm. Jadikan ke meter 6 x 10 pangkat min 4 meter. Jarak antara terang pusat dan terang gelap pertama berarti terang pusat dengan gelap pertama itu adalah N nya setengah. Pada layar adalah berarti yang ditanya P. Berarti kita pakai rumus D P per L sama dengan N lambda. D nya 6 x 10 pangkat min 4. P nya yang kita cari L nya 12 x 10 pangkat min 1. N nya setengah. Lambda nya 6 x 10 pangkat min 7. Ini coret 3 ya kan. Ini coret lagi. Sisa 2. Terus ini habis. Ini habis sisa min 3. Oke jadinya. Kita lanjutkan disini. Ini jadinya berapa nih? Ini ada 2 berarti ya. Kita buat disini dulu ya. 2 P per 12 x 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 3. Ya kan? Nah terus ini bisa dibagi 2 1 dibagi 2 6. Nanti kali silang P sama dengan 6 x 10 pangkat min 4 meter. Atau dijadikan ke mili 6 x 10 pangkat min 1 milimeter. Hasilnya sama dengan 0,6 milimeter. Nah sehingga jawabannya adalah yang C. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!